Pembangkit listrik di Ukraina dihujani rudal Rusia hingga terjadi ledakan keras di kompleks fasilitas energi. Kini, jaringan listrik Ukraina mati dan mengalami defisit parah. Kepala layanan listrik Yasno milik Ukraina, Sergei Kovalenko, memberikan penjelasan. Serangan rudal Rusia tersebut mengakibatkan dua pembangkit listrik termal di Kota Kiev hancur. Fasilitas pembangkit listrik lainnya dari jenis PLTA lainnya dihantam serangan Rusia, seperti di Karkiv, Lviv, Ivano-Frankivs, Cerkasi, dan Finistia. Kerasnya serangan Rusia membuat operasi terpaksa ditangguhkan untuk sementara waktu lantaran pembangkit listrik meledak. Sergei Kovalenko, pemadaman listrik darurat di sebagian besar wilayah Ukraina terjadi. Sebelumnya, Presiden Volodymyr Zelensky mencatatkan serangan masal yang dilakukan militer Rusia terhadap infrastruktur energi Ukraina mulai meningkat. Tepatnya pada Sabtu 14 Januari kemarin. Meski baru dua hari, namun hampir sebagian besar pembangkit listrik di Ukraina mengalami gangguan dan akhirnya mati. Serangan seperti ini bukanlah kali pertama yang dilancarkan Rusia. Perusahaan energi swasta terbesar di Ukraina melaporkan bahwa tembakan rudal yang dilontarkan Rusia pada akhir pekan kemarin cukup mengganggu. Hal ini menandai serangan ke-26 Rusia terhadap fasilitas energinya. Sebelumnya, pada 10 Oktober tahun lalu, Moskow pernah meledakan fasilitas PLTN terpenting di Ukraina. Aksi itu sebagai pembalasan atas serangan yang diduga dilakukan pasukan Ukraina di Jembatan Crimea. Tindakan Rusia itu lantas diklaim sebagai kejahatan perang. Klaim itu dilontarkan dengan melanggar konvensi karena melanggar konvensi Jenewa dan mengundang kritikan pedas hingga sanksi dari sejumlah negara barat. Kendati begitu tidak membuat intensitas serangan Rusia menurun. Justru Rusia kian gencar menghujani sejumlah fasilitas umum di Ukraina dengan rudal dan drone. Untuk memperbaiki kerusahaan, sejumlah cara mulai dilakukan pemerintah Ukraina untuk memulihkan produksi listrik di beberapa PLTN yang hancur. Termasuk meningkatkan jumlah teknisi listrik. Namun, cara ini belum dapat mempercepat penyaluran pasokan listrik ke seluruh kawasan Ukraina. Sehingga selama beberapa hari ke depan, jutaan masyarakat terpaksa bertahan menghadapi musim dingin tanpa pasokan listrik.